Dan ini ada Malva Ceria sekali nih kayaknya ini Ini masih belum masuk ke pertanyaannya Pak Makanya masih ceria Tulung deg-degan aku ini Kak Oke, ayo Nat, langsung Nat Oke, pertanyaan yang pertama Siapa nama Presiden ketiga Indonesia? Pejabibi Ini optimis banget ya Pak Betul, ini yakin banget Oke lanjut Pertanyaan yang kedua Siapa Presiden kedua Indonesia? Suharto Keren, keren Pertanyaan yang ketiga Apa ibu kota Jawa Tengah? Jawa Tengah Semarang Keren, keren Oh iya, tau bener dah Gak tau Saya naur lo, ya Allah Oke lanjut Ini pertanyaan yang terakhir Apa ibu kota Sumatera Selatan? Ini, Sumatera Selatan Palembang Weeey Weeey Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Kita kembali dipertemukan oleh Allah InsyaAllah semuanya yang hadir disini Semuanya dalam keadaan yang sehat Alhamdulillah Baik Kita akan melanjutkan ngaji Surah Al-Kahfi Ini karena kursinya disediakan dua Jadi harus ada yang menemani saya disini Karena emang kalau tidak ada Yang duduk disini Sia-sia nanti Yang sudah menyiapkan Kemarin sudah Al-Taf kelas 7C Saya mau ada dari kelas yang lain Kelas 8B Siapa yang siap kelas 8B Ya saya panggil anak saya dulu Kelas 8B Kalem Dani 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 siap Dani Nggak ada 8B Nggak ada Ayo kalau mau siap itu Tunjuk tangannya Angkat tangannya Ya, kul ha anadha Ya Ayo, siapa? Angkat tangan Coba tujua, tujua Siapa tujua? Ayo, mas Biar pernah duet kita ya Sesama Haris Baik, kita akan membaca surah Al-Kahfi Melanjutkan ayat ke Terakhir berapa, nak? Sembilan satu Ayat sembilan satu, mas Sudah? Setup Al-Isra'al-Kahfi Ayat sembilan puluh satu Sambun? Silahkan Al-Isra'al-Kahfi 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 Al-Fatihah 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 Nanti ada atau nanti akan muncul makhluk Allah yang bernama Ya'juj wa Ma'juj. Ya, Ya'juj wa Ma'juj. Nah, kapan Ya'juj dan Ma'juj ini nanti akan muncul? Ya, nanti sebelum dunia ini berakhir. Ya, tepatnya nanti sebelum munculnya fitnah terbesar di muka bumi ini. Ya, nanti akan keluar yang namanya Ya'juj wa Ma'juj. Dan menurut apa yang saya dengarkan di kajiannya Ustadz Zulkifli. Zulkifli Muhammad. Ya, Zulkifli Muhammad. Karena beliau salah satu Ustadz yang menekuni atau yang banyak menyampaikan di kajiannya itu tentang kajian akhir zaman. Ada juga Ustadz Rahmat Baikuni. Itu juga beliau menekuni di kajian akhir zaman. Bahwa antek-antek dari Ya'juj dan Ma'juj ini sudah bermunculan. Nah, salah satunya adalah konflik yang terjadi di Palestina, yang terjadi di Gaza. Ya, Gaza melawan Israel. Ya, jadi itu nanti akan terus berlanjut konfliknya. Ya, pertikaian itu, ya peperangan itu nanti akan terus berlanjut sampai nanti kiamat. Ya, sampai nanti muncul fitnah terbesar, terbesar nanti akan selalu bermusuhan. Yang namanya konflik Palestina dan juga Israel ini. Gitu ya. Dan menurut kajiannya Ustadz Rahmat Baikuni. Ya, jadi Israel ini dan Zionis-Zionis yang ada di belakangnya, itu adalah merupakan salah satu dari keturunan dari Ya'juj dan Ma'juj ini tadi. Ya, karena kenapa? Karena yang memusuhi umat Islam, yang membantai umat Islam. Ya, dan kalau kita lihat di media-media, mungkin di Instagram juga ada. Bahwa Palestina atau Gaza, ya, itu sekarang sedang dalam kondisi yang sangat mencekam, dalam kondisi yang sangat mereka dalam ketakutan. Ya, seakan-akan mereka berada di penjara. Penjara terbesar di dunia. Nah, bagaimana tidak listrik, ya, itu hanya diberikan hanya enam jam saja di sana itu. Jadi, selama enam jam mereka hanya diberi waktu untuk pemakaian listrik atau lampu. Selebihnya, mereka hidup di dalam kegelapan. Kemudian air minum atau air yang selama ini mereka gunakan itu adalah air yang kotor, tidak bersih. Ya. Kemudian rumah dihancurkan dan lain sebagainya. Ya, jadi begitu nasib umat Islam yang ada di Palestina, yang ada di Gaza khususnya. Dan kita sebagai saudara sesama Muslim, ya, patut untuk kemudian berbela sungkawa, merasa kasihan. Dan tugas kita, karena kita tidak bisa, ya, pergi ke sana untuk berjihad, untuk berperang, tidak bisa. Kita hanya bisa untuk mendo, mendoakan. Ya, jihad kita adalah dengan jihad doa. Kita doakan saudara Muslim kita yang ada di sana itu, agar kemudian, ya, bisa terbebas. Bisa hidup di dalam keamanan, ketenteraan, dan kesejahteraan. Itu ya, pastinya ada sukarelawan atau relawan-relawan dari Indonesia yang berada di sana untuk stok obat-obatan, stok makanan pasti ada, ya. Dan nanti insya Allah dari sekolah juga akan menggalang dana, karena ini sudah ada intrusi dari pimpinan pusat Muhammadiyah untuk menggalang dana sosial untuk saudara kita Muslim yang ada di Palestina dan juga di Gaza. Nah, jadi kamu itu kalau melihat berita, ya, jangan berita yang artis-artisto atau yang Korea-Korea saja. Ya, itu lihat itu yang, apa namanya, yang ada di Palestinasanya. Lihat itu, ya, bagaimana kondisi mereka pada saat ini. Ya, untungnya kita berada di Indonesia ini, kita sudah sangat nyaman, kita sudah berada di tempat yang aman, tidak ada peperangan, tidak terlibat peperangan semacam itu. Ya, kita masih bisa merasakan pendidikan di sekolah. Nah, bayangkan kalau kemudian kita berada di sana. Ya, apakah bisa kemudian kita ini bersekolah seperti saat ini, seperti pagi ini. Ya, pagi mereka sudah di, sudah mendengar adanya bom rudal dan lain sebagainya. Ya, rumah mereka hancur dan lain sebagainya, ya. Nah, itu adalah kondisi mereka pada saat ini. Jadi itu, ya. Kok sampai sana tadi ceritanya? Ya. Jadi, Ya'juj dan Ma'juj ini adalah mereka yang akan merusak tatanan yang ada di muka bumi ini. Ya, apakah nanti akan ada batas, ya, yang akan bisa membentengi kita dari ganasnya atau dari fitnahnya Ya'juj dan Ma'juj itu. Dan ketahuilah bahwasannya ini adalah rahmat. Dan ketika nanti datang, ya, rahmat atau janjinya Allah kepada umat Islam. Jadi umat Islam nanti di akhir zaman, nanti akan berjaya seperti halnya umat Islam pada zamannya Rasulullah SAW. Ya, jadi umat Islam itu nanti akan berjaya. Sekarang saja umat Islam ini terombang ambing. Umat Islam ini berada di dalam ketempurukan. Tetapi tunggu saatnya nanti umat Islam akan bangkit dan akan berjaya seperti zamannya Rasulullah Muhammad SAW. Dan pada saatnya nanti kaum kafir, kaum munafik nanti akan dikumpulkan oleh Allah di dalam neraka jahannam. Dalam neraka jahannam. Ya, jadi seperti itu. Maka ada tiga, tiga I. Ada tiga I yang bisa kita lakukan dalam kita menyikapi, dalam kita hidup di zaman yang penuh fitnah, di zaman yang penuh dengan kemaksiatan-kemaksiatan ini. Ini ada tiga I. I yang pertama adalah istiqomah. Ya, kita harus istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah SWT. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu tegak, lurus, berada di jalur ketaatan kepada Allah SWT dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu ya. Istiqomah ini adalah jalan agar kita tidak goyah keimanan kita. Ya, karena umat Islam pada saat akhir zaman, itu bagaikan menggenggam bara api. Itu ya. Bagaikan menggenggam bara api. Kamu tahu bara api? Kalau dipegang itu, bara api panas apa tidak? Panas. Ya. Atau kita malah melepaskan. Kita mau melepaskan Islam di dalam hati kita, di dalam diri kita, Atau kita tetap memegang Islam meskipun itu sakitnya atau panasnya seperti kita memegang bara api. Kamu pilih yang mana? Pilih melepaskan Islam, Atau kita tetap memegang Islam meskipun seakan-akan seperti memegang bara api. Melepaskan. Ya. Kalau kamu melepaskan, berarti kamu menjadi kafir murtad dan nanti akan kemudian dikumpulkan Allah di neraka jahannam. Tapi kita harus pilihan yang pertama, yaitu kita tetap memegang seperti memegang bara api. Agar keimanan kita, keislaman kita ini tetap di dalam diri kita. Meskipun banyak sekali fitnah-fitnah, banyak sekali godaan-godaan yang ada di luar sana. Bentuk kemaksiatan-kemaksiatan itu luar biasa. Ya. Apa saja? Banyak. Zina. Pemerkosaan. Ya. Kemudian LGBT. Pencurian. Pembunuhan. Karena kita sudah berada di zaman fitnah. Ya. Maka kalau imannya tidak kokoh. Ya. Kita terombang-ambing dan tidak istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Maka na'udzubillah, jangan sampai kita kemudian melepaskan keislaman dan keimanan kita begitu saja. Ya. Dan I yang kedua adalah istiqor. Apa itu istiqor? Hah? Bukan istiqoro. Kalau istiqoro itu bu'ani. Bu'ani istiqoro. Tapi ini adalah istiqoro. Istiqoro itu adalah kita berupaya, berusaha dengan semaksimal mungkin. Ya. Di dalam kebaikan. Ada. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Berusaha, berupaya semaksimal mungkin. Agar menjadikan diri kita ini menjadi pribadi yang baik. Pribadi yang solih. Ya. Pribadi yang taat kepada Allah. Ya. Kamu tinggal pilih. Jadi orang yang baik atau tidak baik. Itu saja pilihannya. Ya. Kalau kamu sekarang pada posisinya adalah pelajar, siswa. Maka berusahalah. Berupayalah menjadi siswa yang baik. Berusahalah untuk kemudian mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya untuk bekal nanti. Itu adalah salah satu bentuk istiqor. Dan yang ketiga adalah istiqomah. Eh, tadi kan sudah istiqomah ya? Adalah istirfar. Memperbanyak istirfar. Yaitu memohon ampun kepada Allah. Kepada Allah. Masing-masing dari kita, setiap insan, itu pasti mempunyai yang namanya dosa. Punya kesalahan. Ya. Tetapi, di mata Allah, di sisi Allah, adalah hamba. Atau manusia yang senantiasa beristighfar itulah yang nantinya akan mendapatkan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Man lazimal istighfar. Ja'alallahu lahu min kulli dhikin maharajan. Wa min kulli ham min farajan. Wa yarzuqahu min haythula yahtasib. Bahkan siapa yang senantiasa beristighfar. Lisannya dibasahi dengan istighfar, dengan kalimah tayyibah. Ya, Allah akan menjadikan kesempitan, yaitu dengan kelapangan atau keluasan. Allah akan memberikan dia jalan keluar. Dan Allah akan memberikan dia rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, semoga apa yang disampaikan ini ada guna dan juga manfaatnya. Dan kita bisa mengambil hikmah, ya pelajaran dari apa yang tadi kita baca surat Al-Kahfi tadi. Dan tetap semangat, tetap istighfar, istighfar, dan istighfar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.